Hai semua berikut ini cara screenshot di HP Samsung Oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya disini saya akan bahas beberapa cara ya teman-teman ya Nah cara yang pertama yaitu dengan menggunakan tombol ya yaitu kita menekan tombol power dan tombol volume down secara bersamaan seperti ini Nah itu untuk cara yang pertama ya Kemudian cara yang kedua kalian bisa menggunakan menu asisten ya teman-teman ya Kalian bisa menggunakan menu asisten Caranya cukup mudah kalian masuk di bagian pengaturan Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian aksesibilitas ya Kemudian kalian klik di bagian interaksi dan kecekatan Nah disini menu asistennya apabila belum aktif seperti ini kalian aktifkan Lalu klik izinkan ya Kemudian disini kalian bisa atur juga di bagian menu asistennya Bisa pilih menunya ya Pilih item Nah disini apabila kalian ingin menambah bisa klik tambah Kemudian apabila ingin mengurangi bisa klik kurang ya Nah kemudian disini tampilannya itu seperti ini ya teman-teman ya Nah kita bisa klik lalu kita ambil tangkapan layar Nah itu sudah mengambil screenshot ya teman-teman ya Nah kalau kalian aktifkan menu ads dia akan tersembunyi di samping Nah seperti itu disini bukan hanya untuk mengambil screenshot aja tetapi banyak item lain yang mungkin berfungsi yang bisa kalian gunakan Nah salah satunya ini menu daya mati ya kalian bisa mematikan hp kalian dari pintasan ini atau menu asisten ini tanpa harus menekan tombol power Nah seperti itu disini ada transferasinya Kemudian disini tadi untuk tempat memilih item yang ingin kalian gunakan ya dan masih banyak lagi beberapa settingan mungkin kalian bisa pelajari sendiri Oke kita lanjut untuk yang ketiga Screenshot yang ketiga itu kalian bisa cek di bagian fitur lanjutan Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian Gerakan dan gestur ya teman-teman ya Lalu kalian gulir ke bawah Nah disini ada yang namanya Usapkan telapak tangan untuk mengambil Nah ini Ini mengambil screenshot juga dengan cara mengusap telapak tangan kita Pastikan sebelum kalian mau mengambil screenshot dengan cara ini Semua bagian telapak tangan kalian atau jari kalian itu tersentuh di bagian layar hp kalian ya Misalnya seperti ini saya contohkan Nah seperti itu ya teman-teman ya Kalian bisa lihat hasilnya di galeri Nah ini dia ya Nah kalian bisa usap ke kanan Nah disini harus benar-benar Apa namanya Bagian jari kita itu harus benar-benar menempel di layar hp ya teman-teman ya Kalau enggak agak sulit ya teman-teman ya Lebih mudah yang tiga jari Tetapi disini di samsung gak bisa Ke kiri juga bisa ya Oke teman-teman itu saja untuk cara screenshot di hp samsung Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton!